Halo guys ya, berjumpa lagi ya dengan saya Muhammad Solehuddin ya di Serigala Games kali ini saya akan membahas ya tentang spesifikasi ya PS3 yang dimana PS3 itu adalah menurut saya ya adalah konsol ya yang masih sering ya dan suka dimainkan oleh anak-anak ya remaja bahkan dewasa ya mereka masih suka ya bermain di PS3 kali ini saya akan membagikan info ya spesifikasi dari alaman wikipedia ya oke kita buka aja nah disini guys disini ada alaman wikipedia ya yang menjelaskan tentang playstation 3 ya ini bahasa Inggris ya saya coba menerjemahkan sedikit ya disini PS3 itu pertama kali guys ya dirilis ya atau diluncurkan pada bulan November ya tanggal 11 tahun 2006 ya di Jepang kemudian pada tanggal 17 November ya tahun 2006 PS3 ini kembali diluncurkan di Amerika Utara ya atau Amerika guys dan kemudian dan kemudian pada tanggal 23 Maret ya tahun 2007 PS3 ini kembali dirilis di benua Eropa dan benua Australia PS3 ini ya waktu itu berhadapan langsung ya dengan Xbox 360 ya kalau anda belum tahu apa itu Xbox 360 Xbox 360 adalah konsol ya buatan Microsoft dimana kalau menurut saya ya konsol tersebut sampai saat ini ya masih ada ya yang memainkan ya aliasnya masih sering ya dimainkan saya pun sendiri masih rutin ya memainkan game di konsol Xbox 360 ya di lain itu juga saya masih suka ya main game di PlayStation 3 ya yang paling saya suka itu di PS3 adalah game eksklusif ya yang sangat banyak sekali ya bahkan lebih banyak ya daripada game eksklusif di Xbox 360 karena di PS3 sendiri itu developer game ya mereka itu rata-rata sebagian besar ya berasal dari Jepang ya dan kalian tahu sendiri ya game-game seperti konami ya teman saya Metal Gear Solid ya Metal Gear Solid 4 itu adalah game buatan Hideo Kojima ya yang bekerja sama dengan Konami yang melahirkan game Metal Gear Solid 4 ya Guns of the Patriot ya game tersebut sampai sekarang belum dirilis ya di konsol manapun ya selain di PS3 teman saya selain di konsol buatan Sony ya game tersebut tidak dirilis di Xbox tidak dirilis di PC ya atau bahkan konsol buatan Nintendo ya jadi eksklusif buat Sony juga ada game lain ya seperti Uncharted ya Uncharted ini buatan Oktidox ya jadi game tersebut juga tidak dirilis ya di Microsoft Xbox maupun di PC dan juga masih banyak game lain ya oke disini ada penampakan ya gambar dari tipe-tipe PS3 yang pertama ada PS3 Fat ya kemudian yang kedua ada PS3 Slim yang terakhir adalah PS3 Super Slim untuk PS3 Fat menurut saya ya jika Anda mau membeli PS3 ya maka usahakan jangan membeli PS3 Fat guys karena PS3 Fat itu mudah rusak guys jadi pikir-pikir lagi ya sebelum Anda ingin membeli konsol PS3 Fat kemudian untuk PS3 Slim menurut saya sih bagus ya PS3 ini awet ya dan kalau PS3 Super Slim ya jelas PS3 ini umurnya masih muda ya dan juga hemat listrik ya dan juga sama awet ya oke PS3 Slim ini yang pertama guys PS3 Fat ya tadi diluncurkan pertama kali ya tahun 2006 kemudian yang tengah itu PS3 Slim ya diluncurkan pada tahun 2009 ya dan yang paling bawah itu PS3 Super Slim diluncurkan tahun 2012 guys oke developernya adalah Sony Computer Entertainment ya kemudian pabrik perakitannya adalah Sony Foxconn dan Asus dan PS3 ini termasuk generasi ketujuh video game jadi eh bila Anda tidak tahu apa itu generasi video game generasi video game itu adalah bentar guys saya tunjukkan dulu ya nah ini adalah ini adalah contoh ya contoh generasi ketujuh video game ya bisa Anda lihat disini ada Xbox 360 ya Xbox 360 60 adalah Xbox apa konsol saingan dari Sony guys ya ini PS3 dan ada juga Nintendo Wii ya nanti kita akan bahas ya di video lain ya tentang generasi ketujuh video game oke kita kembali lagi oke dan PS3 itu sekarang sudah tidak diproduksi guys alias sudah dihentikan ya pada tanggal 29 Mei tahun 2017 di Jepang jadi PS3 terakhir ya yang diproduksi itu adalah PS3 versi Jepang ya pada tanggal 29 Mei jadi di tahun 2020 ini kalau Anda ingin membeli PS3 yang baru itu cukup sulit sekali guys karena PS3 itu sudah lama ya tidak diproduksi ya kalau Anda membeli PS3 di toko tertentu ya kemudian Anda mendapatkan ya barang dengan refurbish ya atau rekondisi atau new record ya maka Anda harus berpikir ulang dua kali ya sebelum memberi barang tersebut ya karena kalau masih ada PS3 yang second tapi belum diservice ya alias masih ori gitu ya ya kenapa tidak saya sarankan aja beli PS3 yang masih ori ya meskipun barangnya itu second ya alias sudah bekas ya namun usahakan beli saja PS3 yang ori guys oke medianya PS3 ini menggunakan blu redis ya yang artinya sudah satu langkah di atas DVD guys atau HD DVD kalau Xbox 360 itu masih menggunakan HD DVD guys jadi kapasitasnya itu masih lebih banyak blu redis ya dan PS3 juga bisa membaca DVD guys jadi kalau Anda punya DVD original PS2 ya maka Anda bisa memainkannya di PS3 atau compact disc guys atau CD kalau Anda punya CD original PS1 ya maka Anda juga bisa memainkannya di PS3 Anda oke OSnya sendiri atau operating sistemnya PS3 ini menggunakan operating system bawaan dari Sony ya PS3 system software namanya kemudian CPU nya ya ini adalah Cell BE atau Cell Broadband Engine ya dia menggunakan 3,2 GHz ya dengan 1 PPI ya dan 8 SPI kalau Anda belum tahu apa itu PPI PPI itu ibarat Core ya inti ya di processor ya dan 8 SPI itu ibarat core pembantu ya atau kalau di CPU nya desktop atau PC itu thread ya seperti itu jadi ada core dan ada thread kalau di PS3 ini kita menyebutnya PPI dan SPI 3 core ya 3 core guys untuk thread nya sendiri saya lupa dan untuk memori nya sendiri atau memori RAM nya PS3 ini mempunyai 256 MB XDR di RAM kemudian untuk memori videonya dia memakai 256 MB GDDR3 video kemudian untuk storage ya atau harddisk PS3 ini bermacam-macam ya dari awal perilisan dia memakai 20 GB ya kemudian 40 GB 60 80 ya semakin naik ya yang terakhir itu PS3 Super Slim dia mengeluarkan varian dengan 500 GB dan masih bisa di upgrade ya sesuai keinginan anda anda bisa mengganti dengan harddisk 1 Tera ya atau bisa anda menggunakan SSD ya SSD walaupun harganya agak sedikit mahal tapi saya rasa performanya cukup signifikan yang mungkin akan bertambah 5-10% ya meskipun tidak kalau saya sih signifikan banget ya seperti itu kemudian untuk display nya PS3 ini mempunyai display native ya 40 80 80i jika anda menggunakan kabel AV ya kemudian jika anda menggunakan kabel komponen ya kabel komponen itu yang ada warna hijau biru kemudian merah ya untuk videonya dan merah putih itu untuk audio nya bisa sampai 1080 progressive ya dan kalau anda memakai HDMI juga bisa sampai 1080p ya progressive kemudian graphics nya atau apa namanya VGA nya ini PS3 dibekali chip dari Nvidia ya atau biasa kita sebut RSX ya itu 550 MHz ya berjalan di 580 MHz kemudian untuk suaranya audio outputnya banyak sekali ya mulai dari Dolby Digital ya kemudian DTS 5.1 ya dan sebagainya ada Dolby True HD ya AC ya untuk control inputnya PS3 yang original itu dibekali dengan 6 axis guys ya kemudian ada dual shock 3 ya kemudian Anda juga bisa menggunakan dual shock 4 ya atau joystick logitech driving force GT ini untuk yang setir ya untuk game grand turismo 6 dan dan sebagainya untuk konektivitasnya dulu ya di PS3 original atau PS3 VAT itu ada slot SD atau MMC sekarang udah gak ada di PS3 super slim kemudian kemudian video outputnya ini ada HDMI kemudian AV bisa pakai composite video ya saya sarankan ya pakai HDMI aja ya kemudian untuk online service ya ini PlayStation Network ini adalah online service tergratis di dunia guys jadi kalau anda main di Xbox ya Xbox 360 itu anda masih harus punya Xbox pas ya untuk bermain di Xbox live yaitu berbayar guys jadi di PS3 ini jika anda main online itu sangat sangat gratis guys backward compatibility ya anda bisa memainkan game di PS model apapun ya boleh dari PS1 ya kemudian PS2 ya oke guys itu tadi adalah penjelasan singkat ya dari spesifikasi PS3 ya hardware nya saya tidak menjelaskan secara detail game lain saya hanya menjelaskan tentang spesifikasi PS3 nya untuk bagi anda saran saya yang ingin membeli PS3 belilah PS3 super slim karena PS3 super slim itu adalah PS3 yang emat listrik ya cocok bagi rental maupun pribadi atau rumahan dan PS3 tersebut tergolong sangat mudah guys ya karena diproduksi tahun 2012 sampai terakhir itu 2017 guys jadi masih mudah ya bagi anda guys yang apa namanya membeli PS3 slim ya terserah anda ya namun saya sarankan untuk membeli PS3 super slim saja oke sekian sekian dulu video dari saya apabila bermanfaat anda bisa membalas di kolom komentar like atau subscribe terima kasih dan selamat malam guys kembali kembali kembali